Selamat datang di Kalo So Gadget Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di endorse oleh brand manapun Dan yang kita review kali ini, laptop gaming dari Asus dengan rasa konten kreator Seri apa itu? Ini dia Laptop yang kita review kali ini merupakan ROG Zephyrus G14 dengan Ryzen 5 4600HS dan memori 8GB serta SSD 512GB NVMe dan menggunakan grafik kart GTX 1650 Ti Bahan yang digunakan laptop Asus ROG Zephyrus G14 ini menggunakan magnesium aluminium dengan dimensi 32,4 cm x 22,2 cm Dan untuk kelasan laptop gaming 14in bisa dikatakan Zephyrus ini memiliki bobot yang paling ringan dengan 1,6 kg Kalian dapat lihat di pojok kanan bawah terdapat logo ROG dengan tulisan Republic of Gamers dan di bagian belakangnya aksen seperti ini yang akan menambah kesan keren dan garang dari laptop ini serta agak disayangkan Asus tidak menyertakan animetrik untuk varian di Ryzen 5-nya Sekarang kita beralih ke bagian dalam dari laptop ini Seperti kebanyakan ROG Zephyrus G14 yang lain Asus tidak menyematkan webcam sama sekali di laptop ini Dengan layar 14in dengan 85% screen to body ratio dengan ketebalan frame hanya 6,9mm dan layar yang digunakan merupakan IPS panel dengan 100% sRGB Tombol power terpisah dengan keyboardnya tetap dengan desain heksagonalnya dan kalian dapat lihat di pojok kiri bawah kalian dapat pengaturan tambahan untuk masalah volume, mic, dan akses cepat ke armory grid dan keyboardnya sendiri menggunakan 1,7mm key travel yang kalian dapat gunakan dengan nyaman untuk bermain game atau sekedar mengetik dan backlit keyboardnya sendiri menggunakan single color berwarna putih dan touchpadnya tidak terlalu center dengan spasi akan tetapi dia dilengkapi dengan Windows Precision Driver sehingga kalian akan sangat nyaman untuk menggunakannya Terdapat 3 level pengaturan backlit keyboard yang dapat kalian gunakan untuk menyesuaikan dengan kondisi sekitar Seperti yang saya katakan tadi layar dari Asus Zephyrus G14 ini menggunakan IPS panel dengan 178 derajat view angle dan dia menggunakan 120Hz serta terdapat sertifikasi Pantone Validate Laptop ini juga menggunakan fitur ErgoLift yang akan memaksimalkan kenyamanan kalian saat mengetik meningkatkan performance audio serta mengoptimalkan sistem pendinginan dari Asus ROG Zephyrus G14 ini Sekarang kita akan cek port dari Asus ROG Zephyrus G14 ini Di sebelah kanan kalian dapat lihat terdapat 1 buah casing turn lock di sebelah kirinya terdapat X-House dan 2 buah port USB Type-A 3.1 serta 1 buah port USB Type-C Bagian kiri terdapat X-House, DC-In, 1 port HDMI dan 1 port lagi USB Type-C untuk tambahan power kalian serta input-output audio Asus juga menyertakan software Amory Grid untuk memonitor hardware kalian Terdapat fitur home, device, aura, sayangnya laptop ini keyboardnya tidak bisa diganti serta pengaturan maksimal untuk fan dan software apa yang akan kalian gunakan dan Asus menyertakan juga di device, sistem kalian bisa memonitor suhu atau resource yang terpakai saat kalian menjalankan software tertentu Sekarang kita beralih ke performance laptop ini Untuk setting di Amory Grid kita gunakan turbo, settingan yang paling cepat Dan pertama kita akan cek menggunakan Crystal Dismark Skor yang kita dapatkan di angka 1697 untuk grid-nya serta 972 untuk write-nya Percobaan yang kedua kita menggunakan Sandeman R20 untuk mengecek CPU-nya seperti apa Skor yang dihasilkan di angka 3265 dan kita looping 10 kali dan kita rata-rata kita mendapatkan skor di angka 2876 dan kalau kalian perhatikan suhu yang dihasilkan hingga 94 derajat Celcius dan turun stabil di angka 86 derajat Celcius kalian bisa nilai sendiri Percobaan yang ketiga kita menggunakan 3D Mark Fire Strike dan hasil yang kita dapatkan di angka 9603 cukup memuaskan untuk laptop yang memang undervolt seperti ini Game yang pertama kita coba menggunakan Dota 2 dengan setting Full HD rata kanan atau Full Render FPS yang kita hasilkan di sekitaran 90 frame per second serta suhu dari CPU-nya di angka 95 derajat Celcius serta grafik kartunya di 72 derajat Celcius Percobaan game yang kedua kita menggunakan PUBG dengan setting High hasil dari FPS yang kita dapatkan di angka 60 frame per second dan kadang-kadang kita drop hingga 43 frame per second untuk masalah suhu CPU-nya di angka 95 derajat Celcius serta grafik kartunya di angka 76 derajat Celcius dan percobaan yang terakhir kita menggunakan game Just Cause 4 dan rata-rata FPS yang dihasilkan sekitar 55 frame per second setiap pembelian Asus ROG Zephyrus G14 ini kalian mendapatkan sleeve case yang keren seperti ini serta 2 buah charger yang 1, 180 Watt untuk memaksimalkan performance kalian yang 1, 65 Watt untuk kalian gunakan sebagai traveling berikut adalah hardware dari Asus ROG Zephyrus G14 kalian dapat lihat di bagian atas terdapat 4 buah heatpipe dan metal blocking yang cukup besar serta 2 buah fan yang memang mendukung anti-dust technology di bagian kiri bawahnya terdapat SSD NVMe dan di sebelah kanan terdapat 1 buah slot RAM kosong di mana RAM 8GB bawaannya on board dan kami sangat menyarankan kalian upgrade RAM-nya menjadi dual channel untuk baterainya sendiri sebesar 4900 mAh dengan 76 Watt kesimpulannya adalah untuk desain kita beri skor 9 dan untuk fiturnya kita beri skor 8 karena memang agak disayangkan Asus tidak menyertakan animetrik yang menjadi andalan dari G14 ini untuk masalah performance kita beri angka 8 laptop ini sangat cocok untuk kalian para gamers dan konten kreator sekaligus performance yang bisa diandalkan serta akurasi warna yang sangat mumpuni untuk kalian cukup sekian video dari saya jangan lupa klik like, share, dan subscribe dan kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar saya Rico see you on the next video